Pada 25 Maret lalu, pesawat jenis Airbus A320 milik German Winch Flight 4U-9525 jatuh di pergunungan Alpen di selatan Perancis dalam perjalanan dari Barcelona menuju Dusseldorf, Jerman. Dalam musibah ini, 144 penumpang bersama 6 awak pesawat tewas. Penyebab kecelakaan ini diduga karena co-pilot pesawat tersebut bunuh diri. Dalam sejarah penerbangan kecelakaan, pesawat terbang akibat pilot bunuh diri tercatat pernah terjadi beberapa kali. Dalam beberapa kasus diketahui, penyebab utama pilot maupun co-pilot melakukan aksinya dikarenakan sedang menghadapi masalah berat baik pribadi maupun profesi. Malam ini kami akan membahas beberapa kasus kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan secara sengaja sang pilot atau co-pilot atau awak kabin. Berdasarkan analisa kota hitam, muncul dugaan kuat pilot bunuh diri dan menabarkan pesawat Airbus A320 ke pegunungan Alpen dengan kecepatan 700 km per jam. Pihak jaksa di Perancis yang mendengarkan suara CVR atau Cockpit Voice Recorder menyimpulkan, jika pada saat kecelakaan terjadi, kapten pilot terkunci di luar cockpit dan tidak bisa masuk ke dalam. Co-pilot kemudian diduga secara sengaja menjatuhkan pesawat ke pegunungan. Fakta lain menyebutkan bahwa co-pilot Andres Lubits pernah menjalani perawatan gangguan kejiwaan serius. Seperti dikutip kantor berita IFP, pihak penyidik kejaksaan Naxe menyatakan, dari data rekaman suara di cockpit awalnya terdengar suara kursi digeser, lalu pintu dibuka dan ditutup lagi. Setelah itu terdengar ketukan di pintu cockpit, awalnya pelan, kemudian ketukan semakin kencang, hingga saat pesawat menabrak gunung, tidak terdengar lagi percakapan di cockpit. Dari rekaman juga terdengar senyal alarm yang memperingatkan bahwa pesawat turun dari ketinggian. Diberitakan di Independent, para ahli penerbangan di Perancis mengatakan, bahwa salah satu pilot di cockpit telah mengambil keputusan dengan sadar untuk menabrakkan pesawat itu ke lereng gunung. Selain bunuh diri, kemungkinan lainnya adalah pilot sakit mendadak. Namun teori ini dinilai lemah, karena pilot yang sakit seharusnya masih bisa menurunkan ketinggian dengan perlahan. Penerbangan pesawat milik maskapai Mozambican Airlines tipe Imbre yang 190 mengalami kecelakaan di atas udara Namibia. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang dan kru. Lembaga penerbangan sipil Mozambique mengatakan, kecelakaan pesawat yang menewaskan 33 orang penumpang ini disebabkan pilot pesawat itu sendiri. Pesawat buatan Brazil yang berumur-umur 1 tahun dan terkenal aman ini, sedang dalam penerbangan pada 29 November 2013 dari Maputo, Mozambique menuju Luanda di Angwalang. Saat kecelakaan terjadi, dilaporkan cuaca baik dan tidak terdapat ancaman bahaya apapun. Pengusutan patah hitam menunjukkan, pilot tiba-tiba mematikan mesin dan memasang autopilot untuk kemudian turun dari ketinggian 38.000 kaki ke 0. Pesawat menukit dengan kecepatan 6.000 kaki per menit dan hancur menghampas ke daratan. Penyebab bunuh diri ini diduga masalah pribadi pilot dalam rumah tangganya, serta kematian seorang anak lelakinya. Investigasi awal oleh Kepala Lembaga Penerbangan Sipil Mozambique, Joao Abriu, menunjukkan pilotnya sengaja melakukan serangkan manuver yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pada saat itu, copilot sedang meninggalkan kokpit dan tidak hadir di saat segalanya terjadi. 19 Desember 1997, Silk Air Boeing 737 Penerbangan 185 yang terbang dari Jakarta, Indonesia menuju Singapura jatuh di Sungai Musi. Kecelakaan ini terjadi setelah pesawat menurunkan ketinggian dengan cepat dari ketinggian jelajah. Sebelum jatuh ke sungai, beberapa bagian termasuk bagian pesawat lepas. Beberapa detik kemudian, pesawat tersebut jatuh ke Sungai Musi. Beberapa detik Amerika Serikat, NTSP, menyimpulkan pilot sengaja melakukan aksi bunuh diri. Mereka menyimpulkan kapten melakukan bunuh diri dengan mematikan kotak hitam FDR atau Flight Data Recorder dan menjatuhkan pesawat. Hal ini diduga dilakukan saat copilot keluar dari ruangan kokpit. Diketahui sepanjang 1997, sang pilot asal Singapura, Sue Wai Ming, mengalami berbagai kesulitan terkait pekerjaan. Selain itu, ia juga diketahui memiliki kesulitan ekonomi. Sebanyak 104 orang penumpang tewas dalam kejadian ini. Tak ada jasad yang berhasil ditemukan. Namun, dugaan aksi bunuh diri tersebut sempat dibantah oleh para peneliti Indonesia yang menyebutkan bahwa kecelakaan murni karena adanya kesalahan teknis. Pada 1969, penerbangan 990 Egypt Air menuju Cairo melalui New York jatuh ke samudera Atlantik di selatan Massachusetts. Insiden tersebut merewaskan seluruh penumpang sejumlah 217 orang. Terdapat dua dugaan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Para pejabat penerbangan Amerika di National Transportation Safety Board menuduh co-pilot Gamil El Batuti yang bersalah. Ia diduga melakukan bunuh diri karena ia baru saja ditegur atas pelecehan seksual oleh pihak maskapai penerbangan. Tak lama yang menukikan pesawat ke bawah, bahkan dalam merekamuan suara pada kotak hitam, suara El Batuti terdengar lembut saat ia berkata, Aku menyerahkan semuanya pada Tuhan. Saat sang kapten pergi ke kamar mandi, ia mengulangi kata-kata tersebut setidaknya tujuh kali, lalu mematikan mesin sehingga pesawat akhirnya jatuh. Di sisi lain, otoritas penerbangan sipil Mesir menyalahkan kecelakaan pada kegagalan mekanik sistem kendali elevator pesawat. Saat co-pilot Gamil El Batuti berada sendirian di topik, ia mengunci semua pintu, mematikan autopilot, lalu menukikan pesawat. Kata terakhir yang dijawabkan El Batuti saat itu yaitu potongan dari kalimat syahadat, saya percaya kepada Allah sebanyak 11 kali. Namun laporan resmi stebal 180 halaman tidak menyebutkan bahwa co-pilot bunuh diri, melainkan adalah penyebab yang tidak dapat dijelaskan. Tragedi Malaysia Airlines MH370 menjadi misteri terbesar dalam sejarah penerbangan modern. Wing 777-200ER tersebut lenyap tanpa jejak pada Sabtu 8 Maret 2014 dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing, China. Diperkirakan MH370 jatuh di samudera Hindia, meski tidak ada jasad dan poin pesawat yang ditemukan. Penyidik kak mengenyapingkan dugaan unsur kesengajaan atau aksi bunuh diri pilot dalam musibah ini. Terlebih, transponder MH370, sistem pelaporan dan komunikasi atau e-cars, dimatikan sesaat setelah pesawat lepas landas pukul 00.41 waktu Malaysia. Ada jeda 14 menit antara transmisi trihead e-cars dan sinyal akhir dari transponder. Hal tersebut mengindikasikan sistem tidak rusak atau hancur dalam kondisi darurat yang mendadak. Salah satu yang jadi fokus penyelidikan adalah sang pilot Kapten Zahari Ahmad Shah, yang disebut-sebut berpisah dengan istrinya dan terkecewaannya terhadap ponis bersalah yang dijatuhkan pengadilan banding Malaysia terhadap tokoh oposisi Anwar Ibrahim. Namun pihak warga membantah tuduhan tersebut. Hasil investigasi kecelakaan pesawat Sukwai Superjet 100 yang diumumkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyimpulkan bahwa kecelakaan pesawat ini disebabkan oleh kelalaian pilot yang mengembudikan pesawat. Kondisi pilot yang tak menguasai medan dan kontur pegunungan Salah semakin diperparah dengan kondisi langit dan pada saat kejadian sangat tebal, sehingga mempersempit jarak pandang. Dalam penerbangan ini, pilot incoming Alexander Yablunsev bertugas sebagai pilot yang mengembudikan pesawat dan second incoming bertugas sebagai pilot monitoring. Di kokpit terdapat seorang wakil dari calon pembeli yang menempat di tempat duduk observer atau jump seat. Kehadiran wakil dari calon pembeli inilah Gendi juga kuat membuat hilangnya konsentrasi pilot dalam mengembudikan pesawat. Pasalnya, berdasarkan rekomunan di menit-menit akhir, Yablunsev banyak melakukan komunikasi di luar konteks penerbangan. Disinyalir, ia tengah mempromosikan kehebatan SSJ-100 pada wakil calon pembeli sesaat sebelum menabrak tebing gunung Salah. Duganin diperkuat di rentetan komunikasi yang didapat tim investigasi melalui memori modul Black Box. Bahkan, 34 detik sebelum pesawat menabrak tebing, Yablunsev mematikan Terrain Awareness Warning System atau TAWS yang memberikan peringatan berupa suara sebanyak 6 kali. Membawa 40 penumpang dan partru Royal Air Maroc dengan nomor penerbangan 630 terbang dari Agadir menuju Kasab Langkau, Maroko. Menurut ISN, pesawat kehilangan kendali dan menabrak pegunungan Atlas. Pilot laporkan mencabut fungsi autopilot dan menerbangkan pesawat ke arah pegunungan dengan sengaja. Namun, serikat pilot Maroko membantah bahwa pilot pesawat naas ini melakukan aksinya dengan sengaja. Pesawat ATR-42A penerbangan 630 milik Royal Air Maroc jatuh di pegunungan Atlas beberapa saat setelah lepas landas dari Agadir. Sekitar 10 menit mengundara dan mencapai ketinggian 16.000 kaki, pesawat tiba-tiba melukik turun dan jatuh di Doar Izo-9. 32 km utara Agadir. Sebanyak 44 orang di dalam pesawat tewas dan terdapat danerat korban tewas tersebut adalah Pangeran Kuwait beserta istrinya. Pemirsa telah ketujuh pilot yang diduga penyebab kecelakaan versi on the spot. Semoga dunia penerbangan tidak lagi diselimuti kabar duka. Seluruh pilot, awak kabin dan penumpangnya senantiasa diberi keselamatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!